Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan? Semoga kalian sehat selalu Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan Paku Idep Channel yang selalu menyajikan video menarik Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jika kalian suka video ini, silakan like dan share ke media sosial kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Yuk bersama-sama kita bangun channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat Kami ada karena kalian ada Protes George Floyd makin meluas, Batman tiba-tiba muncul di tengah kerusuhan Protes masal atas kasus kematian George Floyd rupanya belum juga usai Meskipun polisi yang mencekik, Derek Chauvin sudah resmi dipetapkan sebagai tersangka Pembunuhan tingkat 3 pada Jumat 29.5, pekan lalu Seakan belum puas, para pengunjuk rasa bahkan mulai melakukan kerusuhan, penjarahan Hingga pembakaran gedung kepolisian serta bangunan-bangunan lain di wilayah Milyar Belis, Minnesota Namun, protes yang setidaknya mulai menggeliat pada Selasa 26.5, pekan lalu tampaknya justru makin berkobar dan menjalar ke berbagai wilayah Amerika Serikat AS, tidak terkecuali Philadelphia, Pennsylvania Sama seperti situasi di daerah lainnya, punjuk rasa di Philadelphia juga dilaporkan rusuh Meski begitu, perhatian publik terhadap carut maritnya situasi demonstrasi di Philadelphia justru mendadak teralihkan oleh kehadiran sesosok Batman Menjadi viral, rekaman video bahkan menunjukkan bagaimana sesosok pria dengan kostum Batman terlihat berjalan-jalan di tengah kerusuhan Pengunjuk rasa di depan gedung yang diakini warganet sebagai balai kota Philadelphia Dalam munggahan yang dirilis sejumlah pengguna media sosial, Batman ini bahkan terlihat begitu santai meskipun huru hara ada di sekitarnya Tidak hanya itu, berlagak persis seperti pahlawan Justice League, pria ini terlihat tenang dan berjalan dengan gagah meskipun asap menghalangi jalannya Sesaat setelah sampai keterumunan, para pengunjuk rasa sontak terlihat terheran-heran hingga ada beberapa orang yang berusaha memotretnya Tidak hanya itu, meski tidak mengucapkan sepatah katapun, Seng Batman justru terlihat disambut dengan tepukan hingga teriakan senang dari para pendemo Meski hingga kini, belum ada laporan terkait dengan identitas Seng Batman, tetapi setidaknya gara-gara kehadirannya ini, publik justru merasa terhibur Amerika emang beda, tulis pengguna Twitter dengan akun at Oigo Pai sembari memberikan emoji tertawa Rencana Joker berhasil, sambung akun at AGS Hirwan Syahfraya membandingkan gambar Joker dan kerusuhan di Mania Palace Meski begitu, tidak sedikit pula warganet yang memberikan kritikan lantaran Seng Batman dianggap mendukung perusuhan Saya tidak berpikir ini adalah representasi yang baik dari apa yang dilakukan Batman Batman tidak berdiri bersama dengan orang-orang pelaku perusuhan, tetapi lebih mengelah mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa tentang semua omong kosong yang tengah terjadi Jujur saya berpikir orang-orang ini justru telah memprotes dan melakukan penghancuran, serta tidak membantu komunitas kulit hitam dalam menunjukkan bahwa mereka baik Mereka, perusuh, menunjukkan sebaliknya, sanggah seorang pengguna Instagram dengan akun Sky Dallas Namun, kehadiran Batman di tengah-tengah masyarakat ini rupanya bukanlah yang pertama kali Pasalnya, sebelum tiba-tiba muncul di Philadelphia, pahlawan asal kota Gotham ini sempat hadir di Eropa hingga Indonesia Pada Maret tahun lalu misalnya, Daily Mail juga pernah meliput upaya seorang pria berkostum Batman yang membantu kepolisian British Columbia, Canada saat menangkap penjahat Sementara di Indonesia, Batman sempat dimanfaatkan pria asal Sukoharjo, danar untuk mengedukasi warga tentang ancaman virus Corona Bagaimana kawan, menarik bukan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa dukung channel Paku Idep agar lebih berkembang dan bermanfaat Tekan tombol subscribe untuk berlangganan video menarik dari Paku Idep Ingat subscribe itu gratis dan gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton